Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gue Harrycore dan kali ini kita akan membahas 4 kejadian aneh yang pernah terjadi di dunia Check it out Seperti yang kita tahu nih guys, bumi yang kita injek ini memang tidak pernah lepas dari misteri Banyak hal yang akan terjadi, entah itu misteri yang belum pernah terpecahkan atau konspirasi-konspirasi orang-orang yang membuat kita itu semakin yakin atau menurut kita itu ada betulnya Nah sekarang gue mau membahas 4 kejadian aneh yang pernah terjadi di dunia Yang pertama, serangan Tarantula, sebuah perayaan belum tentu berakhir dengan menyalangkan Salah satunya seperti yang dialami oleh masyarakat India pada tahun 2012 Kala itu umat Hindu baru aja nih guys menyelesaikan festivalnya Nama festival mereka itu ialah Budaya Satya Dan entah kenapa, segerombolan Tarantula langsung menyerbu mereka Entah itu muncul dari mana, tapi ini sangat banyak Beberapa hari setelah festival, ada seorang pria yang bernama Burakanta Buragain Dan seorang anak kecil yang tidak disebutkan namanya Akibat dari serangan tersebut, sejumlah masyarakat menjadi mual-mual dan kepalanya itu sangat pusing Dan setelah berminggu-minggu, jari mereka itu mulai bengkak dan menghitam Penduduk setempat itu mengatakan hal yang paling mengerikan itu ialah Ketika segerombolan Tarantula itu meloncat ke alah mereka Dan Tarantula pada saat itu sangat agresif Dan tim ahli pun berbondong-bondong menyerbu ke kota festival itu Untuk memulai menindaklanjuti kejadian tersebut Dan hingga mereka sepakat bahwa itu adalah spesies Tarantula yang berbahaya Satu hal yang dapat mereka simpulkan ialah Ternyata jenis Tarantula itu tidak ditemukan di daerah India Melainkan berasal dari wilayah Australia Yang kedua nih guys, sungai yang hilang Sebuah ahli tim geologi dari University of Washington Mendapati sebuah penemuan aneh saat melakukan ekspedisi ke sebuah lapangan Di sungai Distrik Yakon di Kanada Setibanya mereka disana nih guys Mereka tidak menemukan adanya sungai Slim Padahal sungai tersebut sangat dialiri oleh arus yang sangat deras Tak hanya itu, polumenya pun dikenal sangat tinggi Para ahli menduga hal ini disebabkan karena perubahan iklim yang terjadi di wilayah tersebut Suhu yang sangat meningkat dan gletser yang menyusut menjadi salah satu alasan utamanya Meski begitu, fenomena ini sangat jarang didengar dan para ahli menduga hal ini akan terus terjadi dan tak diidentifikasi penyebabnya Maka terjadilah bencana susunan longsor Yang ketiga, serangan tikus rakus Sebuah wilayah India di wilayah timur yang bernama Muzram seketika menjadi lautan tikus Anehnya nih guys, kejadian itu sering terjadi setiap 48 tahun sekali Wilayah tersebut yang berbatasan dengan kota Bangladesh dan Myanmar ini Sedang diserang oleh segerombolan tikus yang datang dengan secara tiba-tiba Dan memakan apa yang dihadapan mereka Hasil panen warga pun habis Seperti padi, makan, persiapan, dan apapun yang ada di depan tikus itu akan habis Dan hingga akhirnya, fakta pun mengungkap kenapa tikus ini setiap 48 tahun pasti muncul Kemunculan tikus itu bermula dari hutan bambu dengan luas 25.000 km persegi Bambu dari hutan tersebut sering digunakan warga untuk jadi bahan pembuatan rumah Setiap 48 tahun sekali, bunga dari pohon bambu tersebut akan menjadi bunga dari batang tunggal Dan buah itu ternyata sangat disukai oleh hewan pengerat itu Dan dengan persediaan yang sangat meningkat, jumlah tikus pun akan semakin meningkat Dan maka dari itu, serbuan tikus tersebut akan terus melanjutkan hingga pasokan makanan mereka itu habis Yang keempat, Laut Biru Ada hal aneh yang terlihat di sebuah pantai Tasmanid Setelah matahari tenggelam dan malam pun mulai menggelapkan pantai Dan tiba-tiba ada sinar biru yang menyinari laut tersebut Sinarnya itu pun seolah-olah adalah aurora yang ada di kutub utara Namun, cahaya tersebut didominasi oleh sinar biru Dan setelah diselidiki, ternyata ada tumbuhan ganggang Yang jumlahnya itu ternyata miliaran Dan pada malam hari, tumbuhan ini akan memantulkan cahaya biru Apabila dia terkena sinar atau cahaya Dan kilauannya itu tersebut terlihat pada tahun 1994 Dan sehingga banyak orang yang penasaran ingin melihat cahaya bawah laut yang berwarna biru ini Dan hingga menarik sejumlah hati para wisatawan untuk datang Oke, terima kasih sudah nonton Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan like channel ini Kalau kalian merasa channel ini berguna, silakan like dan share Terima kasih atas dukungan kalian Gue Herikor, cabut Sub indo by broth3rmax